jadi sekalipun nanti kalian nanya ke orang jangan ke aku ya nanya A.Ojak enaknya kerja di job apa kerja di pertanian apa di pabrik apa di pengolahan makanan apa di genba, di tobi yang kayak gitu halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman teman semuanya kembali lagi bersama aku A.Ojak di channel yang penuh suka duka ini jadi hari ini hari selasa teman teman sebenernya A.Ojak kerja hari ini nggak libur pagi itu kan berangkat tuh ya jam setengah tujuh udah siap banget tuh udah bikin bekel biasanya nggak bikin bekel kayak bikin dari semalem jadi aja tuh kalau bikin bekel tuh malem bukan ya malem tuh masak tuh masak sekalian makan malem sama nyiapin bekel makanannya masukin ke kotak semua habis itu masukin aja tuh kotaknya ke kulkas nanti pagi dibawa ke perusahaan nah nanti di perusahaan juga ada kulkas lagi jadi kita bisa taruh disana biar nggak basi gitu udah tuh ya Ojaknya biar enak gitu kan eh malah disuruh libur guys malah disuruh pulang alhamdulillah tuh jadi berangkat tuh tadi tuh berangkat setengah tujuh jam tujuh nyampe kan aku kan berangkat berdua ya sama Ria Masang jam tujuh terus yang sip duanya tuh masuk jam delapan nah kenapa Ojak tuh masuk pagi jam tujuh karena kan Ojak kan di pabrik penyepuhan kalau pabrik penyepuhan itu teh kayak kita harus nyiapin cairannya gitu cairan buat penyepuhannya itu nah setiap hari tuh kita harus ukur berapa liter yang harus dimasukin cairan ini cairan itu kayak gitu jadi Ojak yang ngelakuin tuh pengukuran kayak gitu ngukur cairannya masukin berapa liternya kayak gitu udah siap tuh semuanya ya tinggal nunggu barang datang kan nunggu barang nih eh pas jam setengah delapan truknya dateng ternyata di lain kita gak ada barang kata Ria Masang teh Ojak kamu pulang aja kali ya gitu kan hari ini ambil cuti gitu kan kamu masih punya cuti katanya satu hari udah pulang aja lah sana lah gitu mumpung gak ada barang katanya yaudah aku seneng banget kan ya yey gitu kan seneng banget guys dilipur nih Ojak nih hari Selasa nih jadi yaudah tuh Ojak tuh pulang lagi ketemu sama temen-temen yang berangkat jam delapan kan ya kemana aja aku pulang dong gak takut enakin guys jadi kalo di perusahaan aku itu ambil cuti itu agak susah ya guys ya karena barangnya kan gak tentu gimana ada orderan atau enggaknya gitu kalo lagi banyak orderan ya kita gak bisa ngambil libur gak bisa ngambil cuti tapi kalo misalkan lagi gak ada kerjaan nih kosong kita boleh gitu ngambil cuti kita kayak gitu karena perusahaan yang aku kerja ini disini itu bukan produksi ya jadi bukan perusahaan produksi tapi perusahaan menerima barang dari pabrik lain orderan dari pabrik lain kemudian kita perbaiki kita repair gitu kan jadi ojak tuh kerjanya tuh di nikel di besi ya jadi barang-barangnya besi semua jadi yang datang tuh besi yang banyak karatnya kadang ada besi yang hitam banget gitu nah itu tuh bisa jadi mengkilap banget guys dengan menggunakan sayuran penyepuhan nah ini ojak lagi ada di ini guys tempat pertanian nih Bini Ruhosu namanya ya disini gak ada jisusei indonesianya tapi disini tuh ada jisusei dari india yang kerja disini ini namanya Bini Ruhosu kayak gini ya jadi banyak banget pertanian disini temen-temen pasti bingung ya gitu kan ya mau ke Jepang ambil job apa yang bagus gitu enaknya dimana sih karena banyak yang nanyakan ya kalian pasti bingung aku juga tau gitu tapi pertanyaan kayak gitu tuh yang bisa jawab tuh pertanyaan itu tuh kalian sendiri temen-temen jadi sekalipun nanti kalian nanya ke orang misalkan ke aku ya nanya aljak enaknya kerja di job apa kerja di pertanian apa di pabrik apa di pengolahan makanan apa di genba di tobi yang kayak gitu itu banyak banget pertanyaan kayak gitu kalau aljak pribadi sih gak bisa jawab ya pertanyaan kayak gitu karena semua job itu ada sisi negatif ada sisi positif kayak gitu kayak misalkan pengen pengen kalian kan pasti pengen yang banyak lemburan gitu kan ya biar gajinya gede dapat banyak gitu kan ya pastilah semua orang yang pengen kerja ke Jepang pasti ya yang jadi incarannya itulah yang pertama ya gaji gitu makanya pengennya banyak yang nanya tuh di kerjaan apa sih ya gitu kan yang banyak gajinya yang ini nah sebenarnya sama aja mau di job apapun itu balik lagi ke perusahaannya gitu karena gini teman-teman setiap perusahaan tuh di Jepang itu mereka memiliki masa sibuknya masing-masing jam sibuknya jam ininya musim sibuknya kayak di aljak aja nih kalau misalkan musim dingin tuh sepi barang tuh sedikit jarang tapi kalau di musim panas kayak gini lumayan kadang sebaliknya kadang di musim dingin nah musim dingin kemarin tuh ojak tuh sepi musim panas kemarin tuh ya lumayan sepi ya kalau di di perusahaan ojak tapi musim dingin sekarang nih lumayan rame eh musim panas maksudnya musim panas sekarang tuh lumayan rame jadi bisa lembur kalau lagi sepi mau boro-boro bisa lembur teman-teman kerjaan aja gak ada gak ada kerjaan aja jadi hari-hari tuh kerja ke lain-lain lain gitu kita bantuin lain-lain boro-boro buat lembur kayak gitu sama nanti yang di pertanian juga kayak gitu bisa lembur tuh paling kalau lagi panen kan kalau panen kan ada pengepakannya bisa sampai malem itu lemburnya kalau misalkan gak panen gak apa mah kadang-kadang gak dapat lembur gitu kan kadang-kadang ya disuruh pulang yang penting satu hari itu selesai terus aku juga ada info dari teman-teman yang dipertanakan dipertanakan juga sama gak ada lembur jarang ada lembur dan ya kalaupun ada ya pas lagi misalkan kayak panen juga gitu atau lagi gak ada orang kayak gitu pengolahan makanan sama nah pengolahan makan ini banyak nih ada yang pengolahan ayam ada pengolahan makanan kayak kue-kue kayak gitu beda-beda sih jenis-jenisnya jadi kalau saran dari aljak sih kalian lihat diri kalian kira-kira kalian mampunya di bidang apa tuh kayak gitu kalau kalian emang fisik kalian kuat dan ngerasa emang kalian tangguh gitu ya secara fisik dan mental kerja di genba kerja di tobi juga bagus kayak kerja jadi tukang bangunan di Jepang gitu kan ya itu bagus jadi pas nanti kalian pulang ke Indo tuh kalian punya skill juga jadi tau gimana cara orang Jepang itu membuat rumah gitu fondasinya seperti apa terus cara pemasangan dinding jendelanya apa semua itu kan jadi ilmu buat kita kayak gitu nah kalau pengalaman aljak sih aljak tuh dulu tuh pernah sekali interview di pabrik namanya Eagle Kogyo itu waktu itu di Kyoto itu pabrik yang cukup besar ya ketimbang pabrik yang sekarang aljak kerja tawarannya waktu itu tuh ada sekitar anak 25 orang dan dibutuhkan cuma 5 orang kayak gitu cuma dibutuhkan 5 orang interview lah kita nah interview waktu itu tuh kita gak pake bahasa Jepang dan aljak pun meskipun udah belajar sekitar 2 bulan waktu itu ya kan belum terlalu bisa lah 2 bulan gitu kan bahasa jadi interviewnya tuh dibantu sama penerjemah nah gitu itu waktu itu pabrik itu teh bergerak di bidang logam juga sama tapi bukan penyepuhan apa gitu kan di logam gitu ojak lupa lah tapi ojak gak lolos waktu itu gak lolos di bulan Oktober tuh ya ada interview ojak tuh kan sempet frustasi sempet aduh kok gak lolos ya gitu kan udah makan nunggu interview yang pertama itu lama tuh aku ada sekitar 3 bulan mungkin nunggu interview yang pertama gagal terus nunggu lagi dari Oktober baru dapet di bulan Maret dapet panggilan lagi tuh jadi yang bikin lama kerja ke Jepang tuh ya itu sabar nunggu perusahaannya bulan Maret dipanggil lagi untuk ke pusat pelatihan ditanya kalau ini bukan interview tapi langsung ditempatin dimatching ojak kamu mau gak gitu kan ini katanya ada perusahaan di Miyazaki gitu kan perusahaan penyepuhan listrik terus tempatnya nih Jak gitu kan nanti deket kok sama kayak supermarketnya deket katanya tempatnya praktis deh gitu terus disana ada senpai kamu ada sekitar 10 katanya 10 orang senpai disana mau gak nih gajinya segini tempat tinggalnya kayak gini potongan waktu itu potongan belum terlalu di ini ya karena kan belum tau ya cuman dikasih tau gaji kotornya gitu yaudah kalau aku kan orangnya daripada nunggu lama lagi kan kalau misalkan aku tolak kan nanti sensei nya juga ah si ojak gini rengkel nih gitu kan ya udah ditawarin kerjaan malah gak mau gitu kan yaudah lah aku takutnya gitu pasti nanti dilamain lagi mending milih orang lain yang ini kan yang mau gitu yaudah aku terima waktu itu berempat sama Ede Rayes sama Hafiz aku terima terus tanda tangan kontrak nah itu kan aku tanda tangan kan bulan Maret tuh tanda tangan kontrak nah di dalam kontraknya itu tertulis bahwasannya aku berangkatnya itu di bulan Oktober 2020 jadi kata aku ya ampun harus nunggu lagi gitu kan ya bayangin tuh dari Maret 2020 ke Oktober 2020 itu kan mungkin nunggu lagi ya guys ya lama lagi kan setengah tahun lagi gitu tapi yaudahlah udah dapet kontrak ya aku agak lumayan seneng ya kan dapet kontrak dong udah ada kepastian dong gitu nunggu juga ya aku pasti berangkat gitu nah terus juga bulan Juli masuk pelatihan online karena Corona PPKM sampai September harusnya tinggal nunggu keberangkatan dan ternyata Jepang ditutup total jadi ojak harus nunggu tuh dari 2020 baru bisa berangkat di 2022 itulah hal-hal yang gak bisa kita atur ya karena emang itu udah menjadi takdir gitu dan bukan hanya ojak aja yang mengalami kayak gini ribuan anak bahkan yang sama kayak aku mungkin puluhan ribu ya yang mau ke Jepang di tahun itu bakal sama mengalami ya apa yang aku alami gitu nah disitulah diuji bener-bener bener gak nih kesungguhan kita dalam meraih mimpi ini gitu kan jadi banyak teman-teman ojak juga yang saya mundur gitu kan ya karena gak kuat teman-teman melihat teman-teman yang udah pada kerja udah pada bisa masih ke orang tua udah pada bisa beli ini itu ya kan itu itu tantangan besar loh apalagi teman-teman seangkatan kita sekampung kita itu wah udah pada penyekarjaan terus kita masih nganggur dalam proses yang tidak jelas jadi gak ke Jepang gitu kan itu kesabaran aku tuh dilatih disitu kesabaran aku wah setiap hari mengalami overthinking dan lain sebagainya tuh ya pas masa-masa itu sampai aku bener-bener frustasi lah gitu kan ya tapi se-frustasinya frustasinya aku tuh gini guys aku tuh selalu memiliki satu keyakinan di hati bahasanya keajaiban tuh pasti datang gitu kan aku tau gitu kan ketika aku berbeda daripada orang lain Allah tuh emang menyiapkan ya aku tuh berbeda kayak gitu kayak gitu pasti gitu nah terus ada satu lagi yang aku pegang aku bilang kayak gini ya aku cuma butuh tempat yang tepat kata aku tuh aku cuma butuh lingkungan yang tepat dimana orang-orang itu bisa menghargai keberadaanku bisa menghargai potensiku karena waktu itu aku di kampung tuh kayak bener-bener apa ya gak ada guna lah gitu di keluarga gak ada gunanya gak keliatan berharga aku tuh gak ngerasa aku tuh ada gitu di hidup ini tuh gak ada yang mengakui keberadaanku gitu jauh sebelum mau aja kayak gini kalian mungkin gak kenal mungkin sama aku ya guys ya gitu tapi aku selalu bilang aku cuma butuh lingkungan yang tepat yang bisa mengakui potensi aku yang bisa menghargai keberadaanku gitu kan ya dan ternyata seiring berjalannya waktu Alhamdulillah aku bisa sampai ke Jepang ini teman-teman nih gitu dan ketemu sama orang-orang yang mereka mengakui keberadaanku dan bener-bener apa ya istilahnya menghargai lah potensi aku gitu kan ya mereka melihat potensiku jadi aku kayak ngerasa aku hidup dan bener-bener aku bisa bermanfaat dan berguna seperti ketemu teman-teman disinilah senpai senior teman-teman yang kerja sama aku terus ketemu sama Maruyama-Sang disini dia bener-bener melihat potensi aku gitu kan dia percaya kamu bisa kayak gini kayak gini itu tuh bisa ngebangun kepercayaan diri dulunya tuh aku tuh orang yang gak punya kepercayaan diri gitu kan aku gak percaya sama diri aku ini gitu jadi semua bakat semua kreatifitas semua apapun itu tenggelam hilang kalau kita gak punya kepercayaan diri begitu pun dengan kalian ya gitu mau kalian punya bakat sebagus apapun sekreatif apapun kalian sehebat apapun kamu gak punya kepercayaan diri kamu gak punya keberanian untuk memulai sesuatu yang kamu ingin lakukan kamu akan mati dan tenggelam gitu itu poin yang aku temukan sendiri dalam hidup ini tetapi sekalipun itu kita gak punya bakat kita gak punya kreatifitas kita nol lah istilahnya ya tapi kalau kita memiliki kepercayaan diri kalau kita memiliki keberanian untuk memulai apa yang ada di kepala kita sepercik ide lah istilahnya ya kita lakukan secara secara tidak langsung nih ya lama-kelamaan ide yang kecil itu lama-lama akan menjadi besar teman-teman dan terus menjadi besar dan terus menjadi besar lama-lama kepercayaan diri kita itu akan semakin meningkat dan kreatifitas itu seiring berjalannya waktu nanti bakalan muncul dengan sendirinya terbiasa dengan sendirinya aku kenapa bisa bilang kayak gini jujur ajak juga gak bisa bikin video kayak gini bikin vlog ngomong kayak gini ngomong selancar ini gitu menggunakan bahasa Indonesia ya karena jujur ajak juga orang kampung yang yang ngomongnya sehari-hari pakai bahasa Sunda kayak gitu gak bisa tapi lama-kelamaan karena terbiasa gitu kan ya terus terus punya kepercayaan diri dan ajak tuh selalu punya prinsip ingin menerangi gitu jadi aku ingin hidup sebagai cahaya gitu kan untuk siapapun ya untuk siapapun dan kalau sifatnya cahaya kita kan gini setiap cahaya itu berbeda cahaya matahari cahaya lampu cahaya LED cahaya kamera itu beda-beda kegunaannya nah ajak tuh pengen jadi secara cahaya ya dengan kegunaannya dengan ya sebagaimana bisa dipungsikan gitu untuk ya sekitaran aja gitu kan maksudnya tuh kalau matahari mungkin luas ya satu dunia ini ya mungkin LED lah atau menjadi apa lampu di kamera gitu kan yang bisa menerangi muka kalian saat selfie di malam hari gitu itu yang menjadi landasan utama channel ini dibuat ya gitu ajak tuh bukan seorang motivator bukan seorang ya kalau motivator mungkin harus istilahnya orang yang pintar orang yang apa gitu kan ya bukan tapi kalau ajak itu lebih ke ngerasa sedih kalau ngeliat teman-teman sedih ngeliat teman-teman seperjuangan gitu kan ya karena selalu melihat diri sendiri ajak juga sama gitu kan dulu pernah ngalamin kayak ini pernah ngalamin susah pernah ngalamin kayak kalian mungkin pengen ke Jepang tapi gak tahu caranya seperti apa terus pengen ke Jepang tapi takut nanti disana kayak gimana nah ajak punya cahaya itu ajak pengen serbari lah gitu kan ke teman-teman semua gitu kan ya dan ajak juga pernah menjadi orang yang gelap istilahnya tuh pribadi yang dingin pribadi yang pendiam yang tidak seperti orang apa ya lihat sekarang gitu kan gelap suram lah istilahnya gitu kan jadi pengen gitu kalian juga setelah melihat video ini tuh ngerasa bahwasannya kamu tuh berharga dan setiap orang tuh pasti berharga di mata orang yang tepat gitu kan ya kalian tuh harus bener-bener merasa bahwasannya kalian tuh berharga kalian juga punya potensi yang bisa kalian gali yang bisa kalian keluarkan gitu dan setiap individu dari kalian tuh memiliki potensi yang tersembunyi nah kenapa si potensi itu tidak keluar karena kita nya tidak percaya diri kayak gitu jadi buat adik-adik yang sekarang lagi apa masih sekolah nih selesaikan PRmu sekarang juga jangan ditunggu-tunggu besok sekarang abis nonton video ini buka PR kamu kerjakan itu kan tugas kamu sebagai siswa ya sebagai anak sekolah dan teman-teman kayak abang-abang tetih-tetih yang sekarang lagi kerja semangat kerjanya jangan ngeluh mau gaji seberapapun terima aja dulu mau kerjaan seperti apapun ya lakukan aja gitu mumpung ada kerjaan daripada gak ada kerjaan sama sekali ya kan kayak gitu terima dengan penuh rasa syukur barangkali nanti semakin ke depan semakin ke depan semakin lebih baik juga teman-teman kakak-kakak ya tetih-tetih adik-adik yang baru lulus sekolah mungkin sekarang lagi nyari pekerjaan semangat cari kerjanya meskipun ya saat ini mungkin cari pekerjaan itu susah tapi buatlah mindset sebaik mungkin bosannya cari kerja itu mudah jangan selalu bilang bosannya cari kerja itu susah karena mungkin teman-teman disini melihatnya kerja itu cuma di pabrik ya siapa sih yang gak pengennya gitu kan lulus sekolah punya kerjaan yang bagus di pabrik gede pastilah semua kan kayak gitu tapi perlu kita sadari juga bosannya di awal-awal ya kita lakukan aja kerjaan seadanya yang ada di depan mata kita dulu gitu kan ya yang ada di sekitaran kita sambil menunggu mendapat kerjaan yang lebih baik daripada kita gak bekerja sama sekali nah ini ada peternakan sapi teman-teman bau sapinya gede-gede apalagi di jaman sekarang sekarang dunia udah digital udah ada sosmed yang bisa diuangkan kalian bisa memulai youtube juga membuat youtube siapa tahu nanti kalian bisa dapet adsense terus juga kalian bisa mulai buat video di tiktok live di tiktok siapa tahu nanti dapet koin dan di tiktok juga sekarang udah ada series kan yang bisa dapet apa monetisasi gitu kan ya kalau emang kita yang mau bikin kayak gitu kita juga kan bisa kayak jadi dropshipper di shopee yang meskipun ojak juga gak tahu caranya seperti apa tapi kan itu peluang-peluang yang bisa kita pikirkan juga ini rumput-rumput udah panjang-panjang lagi nanti juga biasanya tuh kalau musim gugur udah bakalan dibabat semua bagus banget ya sore hari kayak gini di pesawahan di jepang ada burung bangang terbang kayak gitu teman-teman jadi ketimbang kita mengeluh ya atas takdir yang kita hadapi saat ini hari ini dan terus membandingkan diri dengan orang lain yang gak ada gunanya gak ada artinya sama sekali gitu lebih baik kita fokus dengan diri kita skill apa nih yang bisa kita tingkatkan gitu mau kalian bergerak di musik perulik lah diulik lah gitu kan ya diperdalam kalian mau di bahasa perdalam kalian mau di seni perdalam apapun gak ada kerjaan yang buruk gak ada mau kalian jualan jualan jangan malu apain malu ya kan malu sama siapa gitu lebih malu lagi kalau kita gak ada kerjaan sama sekali kita gak mau kerja kita cuma minta sama orang tua gak mau berusaha itu baru malu tapi kalau kita hanya mau berusaha meskipun bukan apa ya bukan kerjaan yang besar di mata orang lain tapi ketika kita memulai itu itu menjadi besar untuk diri kita sendiri gitu sekecil-kecilnya usaha yang kita punya kita adalah pemiliknya gitu jadi kalian bisa mulai dengan berjualan online jangan lihat uang kecilnya gitu kan hasilnya kecil sedikit ya kalau sedikit juga kalau dikumpulin terus mungkin bisa jadi bukit bisa jadi banyak gitu itu mindset yang harus diterapkan nanti kita gak akan tahu teman-teman takdir kita ke depan seperti apa yang penting kita dapat ilmunya dari situ dapat ilmunya ilmu berjualan ilmu berdagang ilmu bersosial sama teman-teman yang lain kebuka tuh semua nanti kalian dan kalian juga akan mental kalian tuh akan terbangun karena disitu nanti kalian bakal dapat hinaan cacian cercaan lah ya dari banyak orang oh si dia sekarang kayak gini kayak gini kayak gitu misal tapi kan dari situ kalian bisa bagaimana caranya kalian menguatkan mental kalian semakin kuat semakin kuat nah lama-lama tuh kalian terbiasa mudah kebal mau orang lain seperti apa gitu kan nah begitu pun ojak sekarang kayak gitu rasanya dulu mah gak seperti ini ya gitu ya kayak sekarang apalagi ya maksudnya tuh bikin youtube yang komen banyak banget yang aneh-aneh banyak yang wah yang ke gini gitu wah banyak banget di tiktok juga sama bahkan di ig waktu itu ada yang bilang najis banget lihatnya gitu kan gini ini ada ya itu sesuai dengan persepsi orang-orang masing-masing kan ya pandangan orang gitu kan ya kalau melihat dengan mata yang baik pasti kelihatannya baik kalau melihat dengan mata yang buruk pasti kelihatannya buruk tapi karena dengan mental yang sebelumnya sebelum pergi ke Jepang ini udah terbangun udah terbiasa lah gitu kan ya jadinya gak masalah sama sekali biasa aja gitu mau di gimana pun udah terbiasa sih gak sakit hati gak apa itu mental yang harus kita miliki kayak gitu ah aku gak mau dagang ah aku mau ini aja kerja gitu kan ya misalkan bikin apa jadi penulis kalian nulis buku di webpad kan sekarang bisa dapet adz juga tuh kan di webpad jadi penulis cerita kalau misalkan kalian emang hobi ngarang cerita jadi penulis juga bisa itu sebenarnya dunia ini tuh luas banget teman-teman beneran luas bener-bener terbuka lebar kalau sekarang gitu kalau kitanya mau jadi jangan selalu mikir kesulitan-kesulitannya ah gak mungkin gak ada alatnya pusat sama sama ojak juga memulai semua ini dengan alat seadanya gak ada apa apapun lah gitu kan ya sama apalagi kita yang istilahnya gak punya nama besar gitu kan ya siapa yang kenal ojak des gitu kan dulu gak ada kan gak mungkin kalian kenal aku dari pertama awal channel ini dibuat aja aku dulu bikin channel musik kan nyanyi-nyanyi siapa yang denger yang mau denger gitu kan suara yang jelek yang gak enak terus berubah lagi bikin puisi-puisi bikin kata-kata gak ada yang ini ya terus aja ngikutin aja serunya terus bikin tentang vlog Jepang juga awal-awal gak ada yang nonton yaudah tapi lama-kelamaan kalau orang udah dapet kayak manfaat mungkin ya dari video yang kita buat dari apa yang kita buat lama-lama juga kita bakalan apa namanya naik dengan sendirinya lah gitu tadi itu temen-temen gak kerasnya kita udah muter-muter berapa menit sambil cerita-cerita kayak gini santai ya sore menikmati waktu gitu soalnya kalau di kamar terus di rumah terus tuh kayak bunek aja gitu kita harus keluar kayak gini sambil menikmati jalanan-jalanan biar mata kita tuh terbuka bener-bener hidup di dunia gitu loh bukan cuman hidup di dalam kamar doang keluar deh kalian keluar deh ayo bangkit yuk yang sekarang lagi di dalam kamar terus yang lagi males buat ketemu orang yuk keluar yuk keluar gitu di luar tuh banyak ilmu yang bisa kalian dapat keluar semua banyak banget ilmu yang bisa kalian dapatkan di luaran makanya ayo bangkit keluar tutup selimutmu lipat ya jangan di kamar terus boleh di kamar terus saya belajar jangan hp-an mulu kalian aja gak secara gak sadar ini kalian udah menghabiskan waktu mungkin 30 menit buat nonton video ini kalau kalian emang nontonnya sampai habis kayak gitu makanya kalau jak tuh gak mau buang waktu kalian sia-sia gitu kan ya dengan video-video yang gak jelas yang gak ada yang bisa kalian ambil sama sekali dan aku juga berharap ya mudah-mudahan ada yang bisa kalian ambil apapun itu ya secercah-cahayalah sedikitnya gitu kan ada yang bisa kalian ambil makanya mudah-mudahan setelah kalian nonton video ini kalian langsung bangun gituannya bangun dari tidur panjang kalian dan mulailah segera atur kembali susun kembali hidupmu itu rencana kamu mau ke depanmu seperti apa mulailah dirancang kesampingkan dulu kayak misalkan prasangkap-prasangkap praduga-praduga yang ah susah gak bakal mungkin itu kesampingan dulu ya terus ide kalian keluarin aja apa kalian pengen apa semua lakukan karena kita kalau gak melakukan kita gak bakal tahu ya kan kalau kita gak mencobanya kita gak bakal tahu pengen ke Jepang tapi kalian cuma nanya-nanya doang dan kalian gak benar-benar bergerak ya kalian juga gak bakalan tahu gitu kan ya apakah kalian bisa ke Jepang atau enggak kayak gitu nah ini ada sungai kecil teman-teman di Jepang ya disini dulu ojak pernah bikin apa vlog disini loh kalau gak salah ya bikin vlog yang tentang bahasa Jepang gitu dibawah-bawah sini dibawah korong jembatan apa disini gitu lupa sini deh kayaknya bisa nongkrong-nongkrong situ sambil ngopi juga gak apa-apa guys ini gak ada yang larang paling ada yang liatin kalau ini siapa yang mainan disitu nah ini tuh pabrik Osaka ya pabrik ini minuman apa minuman keras jadi ya gitu orang Jepang kan banyak yang doyan minum lanjut lagi guys ke depan kalian pulang lojaknya yuk kita pulang dan untuk pembicaraan terakhir mungkin aku pengen apa ya bilang kayak gini sama teman-teman aduh ini ojok terhalang nih sama ruput dulu jalanannya gak kayak gini ini karena belum dibersihin aja ya guys ya semak semak oke mau bilang nih sama teman-teman yang mau kerja ke Jepang siapapun itu siapapun bisa ya buat kerja ke Jepang bisa bisa banget kalian gak usah minder kalau misalkan kalian gak pinter di sekolah kalian kalian gak usah minder kalau kalian emang gak punya biaya yang banyak yang cukup betul kan ya banyak banget sekarang peluang buat kerja ke Jepang banyak dan ojak juga pakai dana talang ojak juga bukan anak yang pinter di sekolah bukan kayak gitu jadi ada beberapa LPK yang melakukan seleksi menyeleksi orang-orang yang yang penting sih bisa lolos psikotest bisa lolos secara kesehatan kayak gitu ada juga sekarang LPK-LPK yang gak mau ngebutuhin syarat-syarat seperti itu ada kayak gitu jadi kalau saran dari aku sih buat adik-adik yang mungkin sekarang masih sekolah tapi udah punya cita-cita pengen ke Jepang rawatlah tubuhmu sebaik mungkin kayak misalkan kalian rajin olahraga kayak misalkan kalian jangan minum-minum lah jangan yang aneh-aneh jangan bisa ngerusak tubuh kayak gitu intinya sih yang paling utama itu adalah kesehatan kalau kita hanya kita sehat kita mau kerja dimanapun gak bakal takut saat menjalani MCU kayak gitu tapi kalau kitanya istilahnya hidupnya gak sehat tadinya ya jadi kita juga bakalan takut kan ngadepin MCU kayak misalkan kalian terlalu sering main HP terlalu sering lihat laptop atau apa ya main game begadang sampai malam kalian pasti ketakutan nanti pas MCU aduh mata aku nanti ini gak ya kenapa-kenapa gak ya minus atau gak ya ojak juga sama dulu kayak gitu takut karena main HP terus jadi ya kalian juga harus mulai sadarlah akan hal itu sadari bahwasannya kesehatan itu juga penting kesehatan itu penting ya temen-temen ya yang pertama yang utama tuh mau kerja ke Jepang terus juga mulailah sedikit-sedikit nilai itu diperbaiki karena itu juga bisa menjadi penilaian sekolah yang bener jangan banyak bolos jangan banyak ya tinggal kalian kan tinggal sekolah gitu kan apa susahnya sekolah kan dikasih uang dikasih bekel cuman tinggal belajar gitu kan lakukan lah belajar kalian itu ya dengan sebaik mungkin kalian juga pasti punya waktu buat main ya main waktunya main main waktunya belajar ya belajar kayak gitu nikmatilah masa-masa sekolah kalian juga kenapa Ojek bilang kayak gitu jangan sampai nanti kamu nyesel ketika udah lulus sekolah terus kamu nilainya kamu ya mohon maaf jangan kurang terus juga kalian kesehatan kalian kurang terus juga ya apa ya istilahnya kalian juga tercapnya buruk gitu kan ya karena misalkan sering bolos lah sering apa sering itu sering ini kayak gitu itu kan ngoregiin diri kita sendiri ya kan jadi ya sebisa mungkin diperbaiki lah atau buat diri kita sendiri ya kan udah sampai rumah lagi aja hari ini terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video Ojek hari ini terima kasih nanti Ojek upload di hari Jumat insyaallah ya Ojek pamit dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jangan kangen dadah abone k Terima kasih.